Meletup, meriam London, hancurkan The Blues Berlangsung di Emirates Stadium pada Rabu 24 April, dini hari waktu Indonesia Barat Pada pertandingan ini, Arsenal langsung tancap gas di awal Leandro Trosak membawa The Gunners memimpin 1-0 di babak pertama Babak kedua pun membuat Arsenal makin tak terbendung Dimana meriam London menambahkan 4 gol berkat brace dari Ben White Dan brace Kai Havertz yang membuat laga tuntas 5-0 Hasil ini pun untuk sementara memantapkan Arsenal di puncak kelas men Dengan 77 poin dari 34 laga Sementara itu Chelsea ada di posisi ke-9 dengan 47 poin dari 32 pertandingan Hasil itu pun membuat The Blues dipastikan tak bisa meraih tiket ke Liga Champions musim depan Karena sudah kalah 19 poin dari Aston Villa selaku tim di urutan ke-4 Martin Odegaard jadi Man of the Match Bermain di Emirates Stadium Derby London kali ini Jadi kesempatan Arsenal untuk menjauh dari kejaran rival di papan atas kelas men sementara Chelsea pun membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di kelas men Meski begitu, kali ini laga berjalan relatif berat sebelah Arsenal terlalu tangguh untuk Chelsea Squad Mauricio Pochettino tidak bisa memberikan perlawanan sepadan Dalam kemenangan besar ini, Martin Odegaard layak dinobatkan sebagai pemain terbaik Alias Man of the Match Arsenal vs Chelsea Meski tidak mencetak gol di laga ini Tetapi peran Odegaard terlibat dalam aliran umpan setiap gol Arsenal Bahkan dia membuat dua asis untuk gol Kai Havertz dan Ben White Performa Odegaard sebagai gelandang serang memang terbilang impresif Duet Rice dan Partey membantu Odegaard mendapatkan kebebasan lebih untuk naik ke depan Gelandang 25 tahun ini mencatatkan 88% umpan akurat Termasuk di antaranya 8 umpan kunci Jauh lebih banyak dari pemain lain Aksi dan kontribusi Odegaard ini pun diberi rapor 9,8 oleh Husqvar Tertinggi di antara pemain lain di lapangan Kokoh di puncak, Arsenal tinggalkan Manchester City dan Liverpool Arsenal meninggalkan Liverpool dan Manchester City pada kelas main sementara Liga Inggris Setelah melalui laga pekan tunda ke-29 pada Rabu dini hari tadi Pada kelas main sementara Liga Inggris kini Arsenal kokoh di peringkat pertama dengan 77 poin dari 34 pertandingan yang telah dilalui Kini The Gunners memiliki jarak 3 poin dari Liverpool yang menempati peringkat kedua Dan 4 poin dari Manchester City yang berada di posisi ketiga klas main sementara Liga Inggris Kokohnya Arsenal di peringkat pertama tak terlepas di kemenangan atas Chelsea pada laga tunda ke-29 Dengan skor telak 5-0 di Stadion Emirates London pada Rabu dini hari tadi Namun di sisi lain, Liverpool dan Manchester City memiliki peluang untuk memangkas jarak dengan Arsenal Andai mampu mengamankan poin penuh ketika melakoni laga pekan ke-29 Liga Inggris Di mana Liverpool tercatat akan melakoni derby Merseyside kontra Everton di Goodison Park Liverpool pada hari Kalmis Sedangkan Manchester City bertandang ke markas Brickdown sehari setelahnya Rekor kemenangan The Gunners atas The Blues pecah, Boricio Buriga Vesta goal terjadi ketika Arsenal menerima kunjungan Chelsea dalam lanjutan Premier League kali ini Jumlah catatan istimewa ditorekan selepas pertandingan tersebut Salah satunya kemenangan ini tercatat sebagai kemenangan terbesar mereka melawan Chelsea di semua kompetisi Sementara ini merupakan kekalahan terbesar The Blues dalam derby London Sejak kalah 6-0 dari QPR pada Maret 1986 lalu Hal ini pun membuat Mauricio Pochettino mengkritik penampilan Chelsea dalam kekalahan tragisnya atas Arsenal Dan mengatakan bahwa anak asuhnya tidak dapat bersaing dengan The Gunners di pertandingan tersebut Selesai pertandingan, Pochettino pun menolak untuk memberikan alasan atas penampilan mengecewakan Dan mengakui bahwa Chelsea hanya menyerah ketika keadaan mulai memburuk Kembek Jurian Timber cetak 1 gol Bek Arsenal Jurian Timber akhirnya merumput kembali Sang Bek kembali bermain setelah mengalami cedera parah Ia dimainkan di tim muda Arsenal dan ia berasal tabel apik pada hari Senin kemarin Untuk diketahui Timber dimainkan di laga Arsenal U21 versus Blackburn U21 Sang Bek dipasang sebagai starter di laga ini Baru 7 menit laga berjalan, Sang Bek berasal mencetak gol Ia melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti dan masuk ke gawang Blackburn Namun di laga ini Timber hanya bermain selama 45 menit saja Ia kemudian digantikan di pertengahan pertandingan Sementara itu dalam kompresnya beberapa waktu yang lalu Mikkel Arteta memang tidak mau buru-buru membawa Timber ke tim utama Arsenal Ia ingin Sang Bek benar-benar fit terlebih dahulu Karena ia sudah absen lama sekali dari tim utama Arsenal Arteta berharap di bulan Mei nanti Sang Bek sudah bisa bermain di tim utama Arsenal Sementara itu Timber sendiri bisa dikatakan apes Ia mengalami cedera lutut parah di pertandingan perdananya di Premier League musim 2023-2024 ini Sang Bek sudah berbulan-bulan lamanya absen Namun belakangan ini kondisi Sang Bek dikabarkan sudah semakin membaik Jose Mourinho jengkel dengan taktik Arteta Jose Mourinho hanya bisa tertawa geli melihat media-media Inggris Dan banyak fans melabeli taktik yang diterapkan manajer Arsenal Mikkel Arteta ajaib Ketika berasal menahan imbang Manchester City di Etienne Stadium beberapa waktu yang lalu Mourinho menunjuk dirinya sendiri yang kerap dikatai si tukang parkir bus ketika menerapkan permainan defensif Sementara jika pelatih lain yang demikian dipuja-puji termasuk Arteta Lebih lanjut lagi mantan pelatih Inter Milan Real Madrid, Chelsea, Tottenham Hotspur dan AS Roma itu menilai Taktik Arteka tidak ada spesial-spesialnya Dan saya senang dengan segala yang berjalan baik untuknya Namun cara Arsenal bermain untuk meraih poin itu Dan cara media berbicara mengenai strategi ajaib Giliran di era saya itu bukan strategi ajaib Saya berapa kali menang di markas Manchester City Tapi itu bukanlah strategi yang luar biasa Itu adalah permainan defensif Parkir double bus Itu adalah perspektif yang berbeda Jelas Mourinho sambil giling-giling kepala Kembali kejar Dusan Vlahovic, Juventus buka pintu Nama Vlahovic sempat senter dikaitkan dengan Arsenal di musim panas tahun lalu Dimana The Gunners ingin menjadikannya sebagai mesin gol mereka yang baru Kini klub Premier League Arsenal kembali dilaporkan masih menaruh minat yang besar pada Dusan Vlahovic Mereka akan mencoba merekrut striker Juventus itu di musim panas nanti Menurut laporan Tutosport, Arsenal memutuskan untuk kembali mengejar tanda tangan sang pemain Karena kebutuhan mendesak Di musim 2023-2024 ini Performa Gabriel Jesus menurun drastis Dimana serang striker juga kerap mengalami cedera sehingga ia minim kontribusi untuk klub Situasi ini pun membuat Arsenal memutuskan untuk mengamankan striker baru Untuk memperkuat lini serang mereka dan Vlahovic lah yang dianggap bagus untuk kebutuhan mereka Laporan tersebut juga mengklaim bahwa ada peluang bagi Arsenal untuk memboyong sang pemain di musim panas nanti Ini disebabkan Juventus lagi butuh uang di musim panas ini Keuangan mereka lagi bermasalah dan mereka butuh suntikan dana segar di musim panas Itulah mengapa mereka siap mendengarkan tawaran yang masuk untuk semua pemain mereka terbasuk Vlahovic di musim panas nanti Terima kasih telah menonton!